Hai, Halo Sobat Alpha Teknik Bersama saya lagi Rafael Senang sekali rasanya bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan Khususnya di bidang elektronika Dan di video kali ini Saya akan membagikan bagaimana cara Merangkai atau merakit kembali setrika yang Sudah hancur Ya maksudnya ini Sudah Sudah dilepask semua Dari kabel, thermofuse dan Knop-knopnya juga Ini sepertinya Dicoba diperbaiki oleh Yang punya Tetapi mungkin dia Pusing untuk Merakit kembali Makanya Dilempar ke Alpha Teknik ini Oke Namun sebelumnya bagi rekan-rekan yang baru di channel Alpha Teknik ini Silahkan dukung saya melalui Klik tombol like Di video Maupun tombol subscribe Untuk mendukung saya Agar saya lebih bersemangat lagi Dalam membagikan trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika Yang ada di sekitar kita Dan Oh ya Bagi rekan-rekan yang berdomisili di Klaten atau Jogja bagian timur Yang memerlukan jasa perbaikan elektronik Dapat menghubungi saya Melalui Facebook maupun Instagram Di atas ini Facebook saya dan Instagram Atau search lokasi Alpha Teknik Melalui aplikasi Google Map Dengan nama Alpha Teknik Service Elektronika Rumah Tangga Oke Langsung saja kita Rangkai kembali Nah oke rekan-rekan Inilah Platnya dan Elemen pemanasnya Sebelum kita Merakitnya Ada baiknya Kita mempelajari dulu Skemanya Atau Cara kerja dari setrika ini Ya Nah saya akan membagikan skemanya Skema rangkaiannya seperti ini Anda bisa Pause video ini Dan screenshot Agar mendapatkan Skemanya Saya akan jelaskan Ada skema nomor 1 Dan Skema nomor 2 Perbedaannya hanya di Letak thermofuse Nah Intinya sama saja Nah Saya akan jelaskan dari Yang skema yang ini saja ya Listrik Dari PLN masuk Lalu Di Dikontrol oleh Pengatur suhu Atau termostat Jadi Yang mengatur suhu Adalah Termostat Termostat Itu adalah ini Saat diputar Ini akan On Nah Saat on Arus masuk Melalui Termofuse Nah Termofuse ini Berfungsi sebagai pengaman Jika terjadi kegagalan Di sini Di termostat ini Kegagalan memutus arus Harusnya kan Bila Kita putar 100 derajat Maka Saat Setelah 100 derajat Seharusnya ini putus Memutuskan diri Sehingga Arus listrik Tidak masuk Nah Harusnya memutuskan diri Sehingga arus listrik Tidak masuk Tetapi Jika ini gagal Gagal Bekerja Misalnya ada debu Kotoran Atau sudah jelek Maka ini biasanya Tidak akan Putus Masih menyambung terus Nah Mengakibatkan Panas berlebih Jika panas berlebih Itu kan berbahaya Bisa jadi Kebakaran Atau setrikanya Menjadi rusak Nah Fungsi ini adalah Memutus Arus Jadi Jika ini gagal Ini maka Akan putus Biasanya Ukurannya 250 derajat Nah Termofuse itu seperti ini Yang untuk setrika Batasannya adalah 250 derajat Disini Jadi Jika Suhnya melebih Dari 250 derajat Maka ini akan putus Dan Biasanya Rusakan ini Mengakibatkan Setrika mati total Setelah Melewati ini Nah Maka Di Sebelum Elemen pemanas Ini Dirangkai Rangkaian paralel Dengan rangkaian Elemen pemanas ini Secara paralel Untuk Indikator Arus masuk Ke Elemen pemanas Nah Disini Indikatornya berupa Sebuah resistor Dan lampu AC Resistornya Berukuran Sekitar 100 Sampai 150 kg Disini 150 kg Kode warnanya Dari resistor Nah ini Lampu AC Dan Resistor Kode Warnanya Adalah Coklat Hijau Kuning Dan Emas Itu 150 kg Setelah Kita Pelajari Ini Rangkaian Indikatornya Nah maka Rangkaian Indikator ini Dirangkai secara Paralel Dengan elemen Pemanas Nah jadi Harus masuk Langsung ke Elemen pemanas Lalu keluar Dan Kembali ke Stacker ini Nah Itu Sistem Kerjanya Atau Skemanya Dari Setrika Skema 1 Sama Skema 2 Sama Saja Cuma Peletakan Thermofuse Ini Sebelum Thermostat Ini Sesudah Thermostat Itu Sama Saja Karena Ini Rangkaian AC Jadi Sama Saja Thermofuse Juga Mau Ditaruh Disini Pun Tidak Masalah Atau Disini Nah Disini Pun Tidak Masalah Nah Seperti Itu Mari Kita Rangkai Nah Saya Akan Taruh Disini Skemanya Agar Rekan Rekan Bisa Melihat Seperti Yang Ada Di Skema Itu Nah Ini Ada Kabel AC Ada Dua Kabel Listrik PLN Akan Masuk Dari Sebelah Sini Listrik PLN Masuk Ke Thermostat Nah Ya Ini Ke Thermostat Lalu Keluar Ke Thermofuse Nah Disini Seharusnya Ada Thermofuse Nah Tapi Sepertinya Ini Tidak Dipasang Thermofuse Dijamper Langsung Nah Ini Sangat Berbahaya Nah Untuk Keamanan Kita Pasang Thermofuse Nah Kita Lepas Saja Nah Ini Kita Buang Dulu Nah Kita Sampung Seperti Ini Ya Rekan Rekan Nah Ini Sudah Saya Pengkok Soalnya Untuk Tempat Baut Nah Jangan Lupa Dikasih Selongsong Pengaman Agar Tidak Bahaya Nah Dikasih Gini Selongsong Tahan Panas Lalu Kita Baut Lalu Disini Seharusnya Ada Saya Bilang Tadi Dirangkai Secara Setelah Dari Termofuse Termofuse Nah Maka Langsung Ke Elemen Pemanas Nah Ini Langsung Ke Elemen Pemanas Tapi Ada Rangkaian Paralel Yaitu Sebuah Resistor Dan Lampu Sebagai Indikator Nah Resistor Dan Lampu Nah Seperti Ini Nanti Kita Akan Pasang Seperti Ini Kita Pasang Selongsong Pengamannya Dulu Nah Sudah Kita Pasang Selongsong Pengamannya Nah Lalu Kita Sampus Secara Paralel Satunya Tinggal Satunya Nah Yang Ini Adalah Kabel Keluarnya Ya Jadi Dipasang Ini Ini Kan Untuk Konektor Kabel Nanti Nah Seperti Inilah Nah Kita Rekan Rekan Tinggal Kita Setel Thermostat Nah Cara Menetel Thermostat Adalah Seperti Ini Kita Putar Ke Kiri Full Full Nah Lalu Kita Tahan Kita Pegang Dengan Tangan Lalu Ini Putar Ke Kanan Atau Ke Kiri Sampai Terdengar Suara Klik Tapi Jangan Terlalu Jauh Ke Kanan Nah Ini Ya Rekan Rekan Agak Gelap Putar Ke Kanan Tidak Ada Suara Klik Sudah Agak Jauh Lalu Kembalikan Putar Ke Kiri Sampai Ada Suara Klik Ya Tadi Sudah Ada Suara Klik Disitu Lalu Kita Balas Ke Kanan Ada Klik Lagi Jika Kita Putar Ke Kiri Klik Putar Ke Kanan Lagi Klik Nah Ini Adalah Patokannya Jika Sudah Seperti Itu Kita Putar Ke Kiri Lagi Sampai Terdengar Suara Klik Nah Setelah Terdengar Suara Klik Seharusnya Seharusnya Jika Diputar Ke Kanan Harus Ada Suara Klik Lagi Oh Tetapi Tidak Ada Suara Klik Saat Kita Putar Ke Kanan Nah Berarti Ini Kita Putar Ke Arah Kanan Tadi Kan Ke Arah Kiri Ada Suara Klik Nah Kita Putar Ke Arah Kanan Lagi Nah Sudah Ada Suara Klik Nah Lalu Lalu Kita Putar Ke Kanan Nah Ada Suara Klik Kita Kembalikan Ke Kiri Lagi Ada Suara Klik Nah Itu Adalah Cara Menyetel Thermostat Jadi Saat Kita Memutar Ke Kanan Berarti Kita Menginginkan Suhu Tertentu Dan Ada Suara Klik Menandakan Bahwa Platina Di Dalam Ini Menyambung Nah Itu Ada Pergerakan Di Nah Saya Akan Perlihatkan Sedikit Ya Nah Ada Pergerakan Di platina Bawah Ini Di plat Bawah Apabila Kita Putar Ke Kanan Ada Suara Klik Menandakan Plat Ini Menyambung Jadi Arus Listrik Masuk Jika Suhunya Sudah Tercapai Maka Ini Akan Ke Atas Sendiri Memutus Sendiri Nah Nah Apabila Setrika Kurang Panas Atau Panasnya Kurang Maksimal Biasanya Perubahan Di Setelan Ini Nah Seharusnya Seperti Ini Kita Putar Sedikit Saja Ke Kanan Sudah Ada Suara Klik Nah Nah Putar Ke Kiri Lagi Nah Ini Adalah Setelan Yang Pas Nah Oke Saatnya Kita Kembalikan Casing Casing Dan Memasang Kabel AC Kabel Satunya Ya Nah Kabel Sudah Terpasang Kabel Kita Pasang Ini Terakhir Pasang Knop Masuknya Saatnya Kita Coba Oh Ya Kita Colokkan Tadi Ya Lalu Kita Putar Indikator Menyala Setrika Mulai Hangat Ya Sudah Mulai Hangat Sudah Panas Nah Nanti Kondisi Tertentu Sudah Jika Panas Sudah Cukup Ini Akan Mati Seperti Yang Saya Jelaskan Di Skema Tadi Oke Sepertinya Itu Saja Ya Oke Sobat Alpha Teknik Seperti Itulah Rangkaian Setrika Atau Cara Merangkai Kembali Setrika Yang Sudah Berantakan Tadi Karena Mungkin Sudah Mau Diperbaiki Sendiri Tapi Lupa Mungkin Tidak Tidak Bisa Kembalikan Tapi Tidak Masalah Kita Sudah Bisa Perbaiki Oke Seperti Itu Saja Rekan Rekan Jangan Lupa Klik Like Dan Subscribe Juga Share Videonya Agar Ilmunya Bermanfaat Bagi Orang Lain Juga Serta Menjadi Ladang Pahala Bagi Kita Semua Harga Ilmu Dan Pengalaman Karena Ilmu Dan Pengalaman Itu Yang Dibayar Mahal Oke Sampai Jumpa Di Video Lain Sampai